Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Pada video ini saya akan berbagi kepada Anda Cara mendaftar Mediafair lewat laptop atau PC yang kita gunakan Buat Anda yang ingin mengupload file berupa aplikasi, video, foto Namun Anda tidak tahu ingin mengupload di mana Maka kalian bisa menyimpan file tersebut di Mediafair Atau mengupload file tersebut ke Mediafair Layaknya Google Drive, Mediafair bisa menyimpan pada beberapa jenis file Nah untuk lebih lanjutnya silahkan simak video ini Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke social media yang Anda punya Langsung saja kita ke tutorialnya Langkah yang pertama siapkan akun Google Anda yang Anda gunakan untuk mendaftar pada akun Mediafair Nah disini saya sudah pilih akun Google ini Kemudian selanjutnya kalian tinggal ketik saja kata kunci Mediafair Nah langsung saja diketik di mesin pencarian Google ini Kemudian langsung saja enter Lalu disini sudah masuk ke Mediafair Kita bisa langsung klik saja Kemudian berikutnya bisa perbesar terlebih dahulu Dan disini ada upload file sekarang Kemudian shake up atau daftar Kemudian login atau masuk menggunakan akun Mediafair yang sudah kita pernah buat Dikarenakan kita belum mendaftar pada akun Mediafair Sesuai pada judul di video ini kita akan mencoba mendaftar pada akun Mediafair Atau membuat akun Mediafair lewat laptop atau PC yang kita gunakan Langsung saja di klik shake up ini Kemudian kita tunggu Sedang loading Pastikan koneksi internet stabil Kemudian berikutnya disini ada yang berbayar ya Mulai dari 3,75 dollar per bulan Kemudian juga 40 dollar per bulan Jadi disini teman-teman bisa pilih apabila benar-benar ingin pilih yang berbayar Ingin menyimpan file yang besar Disini sudah disediakan untuk harganya Ini dari 1 terabyte Kemudian 100 terabyte Ini gede banget ya 100 terabyte ini Kemudian Biar gak berbayar Kalau kalian mau yang gratis Kalian klik aja bagian ini ya Yang 10 gigabyte Nah ini gratis gak berbayar Lalu disini kita diwajibkan untuk membuat nama Kemudian nama akhir Email Password Kemudian disini juga kita wajib memilih opsi Disini mau personal education atau untuk bekerja dan sebagainya Nanti ngarang aja milihnya Kemudian disini untuk bahasanya Kalian pilih aja Indonesia Sesuai negara kita Kemudian langsung aja disini saya buat nama depan Misalkan Ya Kemudian nama belakangnya Rehan Lalu siapkan pada emailnya Jadi saya pakai akun email ini Silahkan buka halaman baru terlebih dahulu ya Selanjutnya kembali lagi ke halaman sebelumnya Lalu disini kita masukkan pada emailnya Kemudian kita diperintahkan untuk membuat kata sandi Ini bukan kata sandi akun google kita Melainkan kata sandi yang nantinya akan kita gunakan untuk login di akun mediafire ini Dan langsung aja disini saya masukkan untuk kata sandinya Kemudian langsung letakkan kata sandinya disini Ini 6 karakter Paling sedikit 6 karakter ya Oke kita buat lagi kata sandi yang valid Kemudian berikutnya Mengapa anda membuat mediafire Kalian bisa pilih untuk pribadi atau untuk kerja atau untuk pendidikan Saya buat pribadi aja Bagaimana anda berencana menggunakan akun baru anda Centang semua yang sesuai Unduh konten Kemudian bagikan konten Cadangan penyiapan online Ini centang aja semua Kemudian centang di kotak ini ya Saya telah membaca menyetujui kebijakan dan sebagainya Lalu pilih buat akun dan lanjutkan Kemudian kita tunggu Nah ini sedang proses pendaftaran Nah disini kalian bisa menyimpan akun mediafire anda Kalau kalian simpan Kalau kalian simpan disini Maka nanti akan muncul kata sandi akun mediafire anda Di bagian setelan ini ya Kemudian disini Nah ini adalah akun mediafire kita Beserta kata sandinya Kemudian berikutnya disini kita udah berhasil membuat akun mediafire Apabila anda ingin mengupload file Maka kalian klik aja upload disini Kemudian klik aja icon plus Dan berikutnya disini kalian bisa mengupload file yang kalian inginkan Contohnya disini saya ingin upload pengeluaran bulanan Nah kemudian pilih aja open Ini dalam bentuk word ya Kemudian selanjutnya begin upload ini Nah ini sedang proses penguploadan Pastikan koneksi internet stabil Kemudian ini sudah berhasil kita upload Kita close aja Maka dia akan muncul disini Nah ini Kemudian kalau kalian ingin meletakkan di folder tertentu Ingin buat folder dulu ya Kalian klik aja bagian icon ini ya Icon folder Kemudian silahkan buat folder Misalkan data penting Nanti kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya Kemudian berikutnya klik create ini ya Nah ini invalid jadi kita harus buat lagi kita klik kemudian Data kemudian pilih aja create Oh ini terjadi kesalahan Oh ini terjadi kesalahan Ini gak tau terjadi kesalahan Pokoknya nanti teman-teman ini udah bisa mengupload file ya Foto, video, musik maupun aplikasi Nanti anda bisa meletakkan file ini ke folder yang kalian inginkan Contohnya ini Kita klik kanan Kemudian disini anda bisa langsung copy Lalu disini kalian bisa letakkan di folder yang kalian inginkan Misalkan di kamera Kemudian klik aja copy here atau copy disini Lalu nantinya akan muncul di bagian kamera ini Atau folder kamera ini Nanti teman-teman tinggal buat folder aja Ini kebetulan lagi ada gangguan Biasanya gak terjadi masalah kayak gini ya Kalau pas buat folder Cuman ini herannya kok terjadi kesalahan Coba kita buat lagi ya Data P misalkan Kemudian coba buat create Nah ini udah berhasil ya Nah ini dia udah jadi data P nya Jadi kayak gitu nanti anda tinggal mengupload aja file yang kalian inginkan Kalau mau mengupload video, musik ya Tinggal klik aja disini upload Kemudian klik icon plus Lalu cari aja foldernya di penyimpanan pada PC laptop anda Atau penyimpanan pada ponsel namun menguploadnya lewat HP bisa saja Anda tinggal mencolokkan kabel data di PC atau laptop anda Nanti terbaca disini Anda bisa langsung mengupload pada file-file yang kalian inginkan Dan dengan begitu nanti teman-teman kalau misalkan masih membutuhkan file-file yang pernah anda upload Anda tinggal membukanya Membuka akun mediafire anda Dengan menggunakan email beserta kata sandi yang barusan anda buat Kemudian bisa mendownload kembali jika anda merasa file itu penting dan anda gunakan lagi Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara membuat akun mediafire lewat laptop atau PC yang kita gunakan Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih